Karena kita nggak bisa memastikan apakah obat itu bisa di-stop atau tidak dari awal. Selain daripada diabetes, juga ada komplikasi jantung, komplikasi stroke. Apakah hanya dengan pola makan dan olahraga itu cukup? Di negara kita Indonesia, itu banyak sekali penggunaan obat-obatan alternatif. Dokter pernah ketemu kasusnya nggak dok? Dan bagaimana efeknya terhadap pasien? Selamat siang Sobat DRV. Pada siang hari ini, saya Dr. Sani Ngatijan, spesialis gisi klinik. Bersama dengan Dr. Johannes Purwoto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Kami berdua akan mencoba mengupas luntas terkait pengelolaan atau penanganan diabetes. Selamat siang dok. Selamat siang, Dr. Sani Ngatijan, Sobat DRV. Apa kabar dok? Baik. Siang hari ini dok, kita akan bahas tentang pengelolaan diabetes. Mungkin bisa kita mulai dari sebenarnya pengelolaan diabetes itu seperti apa sih dok yang baik? Pengobatan atau penata laksana diabetes itu mencakup dari tata laksana yang menggunakan obat dan yang tidak menggunakan obat. Tapi kita harus dahulukan yang tidak menggunakan obat daripada yang menggunakan obat. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu ya, kalau seandainya keadaannya tenang, tidak lagi dirawat, tidak lagi sakit berat, tidak lagi infeksi atau sepsis. Maka kita dahulukan penata laksanaan yang tanpa obat, disebutnya non-farmakologis atau tata laksanaan non-farmakologi tanpa obat-obatan dahulu. Tetapi dalam kenyataannya biasanya kita menggunakan dua-duanya secara paralel atau bersamaan. Jadi menggunakan penata laksanaan tanpa obat, yaitu dengan gaya hidup dan juga penata laksanaan dengan obat secara bersamaan. Nanti kita jelaskan lagi. Jadi artinya keduanya harus dijalankan bersamaan ya dok ya? Pada umumnya bersamaan, pada beberapa kasus itu hanya perlu penata laksanaan non-farmakologis tanpa obat-obatan. Pada sebagian kasus lagi perlu keduanya, pada sebagian kecil kasus hanya bisa dengan obat-obatan, tapi hanya sebagian kecil kasus. Berarti sebagian besar mungkin berjalannya bersamaan ya dok? Jadi ada titik cerah di sini bahwa bisa menangani diabetes tanpa obat, itu satu. Kedua, sebagian besar harus bersamaan, jadi gaya hidup juga tetap harus sehat. Hanya sebagian kecil saja yang mau tidak mau hanya dengan obat ya dok ya? Iya. Kalau tata laksana diabetes yang tanpa obat itu maksudnya gaya hidup sehat ya dok ya? Ya, mencakup pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang cukup, yang rutin. Aktivitas fisik itu lebih baik disebut dengan olahraga, jadi tidak hanya berupa aktivitas fisik seperti mengantar anak ke sekolah atau membersihkan rumah, tetapi juga olahraga yang lebih rutin, lebih teratur dan ada targetnya. Ya, jadi pada praktek sehari-harinya juga banyak ya dok ketemu pasien pasti bertanya, pola makan seperti apa yang sebaiknya dianjurkan untuk para diabetesi. Kadang-kadang ada timbul mitos-mitos yang beredar, apakah saya harus stop nasi gitu ya dok ya, banyak ya dok ya. Apa saya harus stop sama sekali tidak boleh makan gula, hanya walaupun sebatas bumbu pun gulanya dihilangkan gitu. Itu juga sebenarnya tidak tepat ya dok ya. Jadi memang kalau boleh saya tambahkan di sini, cara pengelolaan tata laksana diabetes dari sisi nutrisi, itu memang memerlukan kerjasama antara dokter dengan pasiennya. Jadi dokter hanya bisa memberikan advice selanjutnya pasien yang akan menerjemahkan dalam bentuk makanan dan yang melaksanakan ya dok. Nutrisi yang disarankan untuk pasien-pasien dengan diabetes adalah pola makan gizi seimbang. Kembali lagi ke gizi seimbang. Gizi seimbang yang dimaksud seimbang berarti semuanya ada dan tidak pilih kasih, tidak ada yang diprioritaskan. Artinya kita harus ada makronutrisi dan mikronutrisi. Kalau makronutrisi berarti kita harus cukupi kepenuhan karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau mikronutrisi kita harus penuhi vitamin dan mineral. Kira-kira dok, apa yang dokter sebanyak temukan pada praktek sehari-hari pertanyaan terkait makanan dok? Banyak yang bertanya bagaimana kalau makan itu bisa menyebabkan gula darah terkendali. Gula darah terkendali, berarti kita kalau mengambil kata-kata gula darah terkendali kita ada parameter subjektif dan objektif ya dok ya. Kalau parameter subjektif mungkin keluhannya jadi membaik ya dok. Biasanya keluhan apa aja dok yang jadi membaik? Rasa lemas, rasa ngantuk itu berkurang, sering kencing, sering haus itu juga berkurang. Sehingga kualitas hidup lebih baik, merasa lebih fit, lebih bisa bekerja, lebih bisa belajar. Itu yang subjektif. Kemudian misalnya keluhan-keluhan lain seperti gatal-gatal, seperti keputihan, dan keluhan-keluhan lain itu menjadi berkurang dengan perbaikan gula darah. Untuk kita dapat mengontrol gula darah selain daripada faktor farmakologis atau obat-obatan, kita perlu memperhatikan, sebenarnya dalam kondisi diabetes bukan hanya murni karbohidrat yang kita konsentrasikan penuh. Karbohidrat kita bagi menjadi dua, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Tentunya yang menjadi musuh diabetes adalah karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu bisa kita dapatkan bukan hanya dari gula, tapi juga dari tepung-tepungan. Seperti olahan-olahan tepung lainnya lah. Nah, berarti itu yang juga harus kita waspadakan. Tapi konsentrasi kita bukan hanya pada karbohidrat saja, tapi kita juga harus mencukupi kebutuhan protein. Dan harus memberikan tubuh kita asupan lemak. Karena biar bagaimanapun tubuh butuh lemak. Tapi yang tubuh butuhkan adalah lemak tidak jenuh. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi lemak tidak jenuh. Selain itu juga diperlukan asupan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Sayur dan buah di samping mengandung vitamin dan mineral juga mengandung serat yang cukup banyak. Yang bisa juga untuk membantu kontrol diabetes. Kira-kira begitu ya dokter Johan? Iya. Kalau misalnya pasien-pasien sudah terkendali gula darahnya dok, apakah artinya boleh stop obat dok? Hanya mengandalkan pola makannya saja? Sebagian dari penyandang diabetes bisa kembali ke pola hidup sehat saja meninggalkan obat-obatan. Tapi itu hanya sebagian. Sebagian lagi itu membutuhkan bersama-sama pola hidup sehat, makan yang sehat dan olahraga yang teratur, serta obat-obatan. Untuk membedakannya itu nanti dilihat dari perkembangan, perjalanan penyakit, respons dari tubuh seorang dengan diabetes terhadap preskripsi atau pengobatan yang diberikan dan juga pola makan yang diatur dan olahraganya. Dari hasil yang nanti akan keluar setelah dicoba, maka akan kita bisa prediksi bahwa seseorang akan bisa lepas dari obat-obatan atau hanya dan hanya menggunakan pola hidup sehat saja atau harus dua-duanya. Jadi nanti waktu yang akan buktikan, perlu dua-duanya atau hanya cukup dengan non-farmakologis tadi? Jadi artinya itu merupakan suatu judgment keputusan dari dokter ya dok ya? Jadi kan karena biasanya yang terjadi adalah para penyandang diabetes atau diabetes ini merasa gula darahnya sudah terkontrol, lalu dia memberhentikan obat dengan keputusan sendiri? Iya. Hati-hati pada waktu melakukan intervensi atau penatalaksanaan non-farmakologis dan penatalaksanaan obat, itu harus dengan pemantauan dari tenaga medis yang memang telatih untuk itu, untuk memantau. Dan nanti bersama-sama dengan penyandang diabetes itu akan membuat keputusan bersama. Jadi keputusannya harus berdua antara penyandang diabetes dengan tenaga medisnya, yaitu dokternya biasanya. Nah nanti kita bersama-sama akan mendiskusikan apakah targetnya sudah tercapai, apakah belum tercapai, dan apa yang bisa dilakukan. Kalau seandainya target tercapai, maka obat-obatan tetap harus diturunkan secara bertahap, tidak mendadak berhenti. Karena belum tentu tanpa obat sama sekali dengan olahraga dan diet yang sehat saja bisa cukup untuk seseorang. Karena kita nggak bisa memastikan apakah obat itu bisa di-stop atau tidak dari awal. Kemudian dari apa yang timbul dari perjalanan penyakit, misalnya selain daripada diabetes juga ada komplikasi jantung, komplikasi stroke, komplikasi pembuluh darah, dan komplikasi-komplikasi yang lain. Itu nanti akan menentukan apakah hanya dengan olahraga dan olahraga itu cukup. Karena kalau ada komplikasi, maka pengendalian diabetesnya jadi lebih kompleks. Kemungkinan obat-obatannya menjadi lebih banyak. Dan tidak semua obat-obatan itu bisa ditinggalkan hanya dengan penata laksanaan non-farmakologis. Dok, di negara kita Indonesia, itu banyak sekali penggunaan obat-obatan alternatif. Dokter pernah ketemu kasusnya nggak dok? Dan bagaimana efeknya terhadap pasien? Ya, efek daripada obat alternatif itu kita sulit untuk memprediksi dan sulit juga untuk menjelaskan kepada penyandang diabetes maupun keluarganya. Karena bagaimana bekerjanya itu sendiri seringkali belum melalui suatu penelitian baik ilmu dasarnya maupun penelitian uji klinis. Jadi kita nggak bisa menjelaskan dan apakah suatu obat alternatif tersebut akan bereaksi dengan obat yang lain. Bagaimana interaksinya itu juga bisa dijelaskan dan nggak bisa dengan mudah diprediksi. Nah inilah yang membuat kita segan atau enggan untuk meresepkan atau menyarankan seseorang untuk melaksanakan terapi alternatif pada diabetes. Kita lebih menyarankan pada apa yang sudah kita ketahui berdasarkan pengetahuan yang terbaik, berdasarkan penelitian yang terkini, obat apa yang bermanfaat dan mempunyai efek baik, tetapi dengan efek samping yang minimal atau tanpa efek samping. Dan tidak berinteraksi antara satu obat dengan obat yang lain. Ya baik dok. Jadi kalau pun ingin mengkonsumsi obat-obat alternatif, sebaiknya seizin dokter yang merawat ya dok ya? Iya. Dok tadi kan udah bahas tentang kapan perlu diberikan obat pada seseorang dengan diabetes ya. Menurut dokter bagaimana tuh kombinasi antara pola makan gizi dengan obat-obatan? Ada tipsnya nggak dok antara kedua itu? Terima kasih telah menonton!